Jika PSBB ini dilakukan oleh pemerintah daerah, tentunya sesungguhnya ada satu konsekuensi yang mestinya dilaksanakan. Baik itu oleh pemerintah daerah, karena tentunya kalau kami mengharapkan PSBB dilakukan oleh pemerintah daerah ini, tentu ada kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah pusat juga. Sehingga saya pikir di tataran pemerintah daerah tentunya ada konsekuensi yang mestinya bisa dilakukan. Satu, antara lain, saya setuju bahwa usulan dari teman-teman tadi tentang kelanjutan BLT. Karena kalau kelanjutan BLT itu bisa dilakukan dan minimal sampai akhir tahun sambil kita melihat, kalau toh ini PSBB-nya kita nggak tahu sampai berapa lama. Tentunya dengan melihat turunnya faktor-faktor yang sudah dijadikan parameter ketika menetapkan PSBB. Sampai ketika itu turun, angka penularannya turun, kemudian bunian untuk penanganan COVID-19 di tempat tidur di rumah sakit itu juga menurun, saya pikir itu sudah bisa melepas PSBB, barangkali ke sana. Nah, itu yang dilakukan. Nah, berapa lama itu terjadi, kita tidak tahu. Tentunya yang berkompeten dan otoritas yang melakukan itu akan bisa menggunakan data itu. Nah, ketika itu dilakukan, minimal saya pikir itu akan terjadi sampai akhir tahun. Ketika sampai akhir tahun itu terjadi, ya saya pikir BLT kepada yang terdampak, khususnya mungkin tidak hanya pengemudi kami, pengemudi Kernak dan itu, tapi juga masyarakat yang lain yang terdampak tentunya bisa dilakukan. Namun, perudingan juga, yang terdampak tidak hanya mereka, perang pengusahanya pun juga sama. Sehingga saya pikir layak ketika dilakukan PSBB ini, ada konsekuensi untuk melakukan kebijaksanaan lain, kebijaksanaan ikutan yang saya bisa lakukan. Contoh yang sudah banyak disampaikan dan kami juga sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, dan memang belum ada gerakan dan realisasi, itu adalah ketika di asb daerah, itu adalah kesempatan PBB. PBB untuk tempat usaha ataupun pool dan sebagainya itu bisa diberikan relaksasi. Macam diskaun ataupun bahkan dibebaskan, kalau itu memungkinkan. Dua, juga pajak-pajak kendaraan. Pajak kendaraan itu mungkin dibebaskan selama tahun ini. Sehingga tidak hanya kita berpikir saat ini, tetapi adalah sampai nanti saat recovery bagi industri angkutan umum, khususnya di JTKI dan Jakarta yang terkait, itu akan menjadi lebih baik. Itu hal-hal yang ini, termasuk pengujian kendaraan. Diberikan pengujian kendaraan gratis. Pengujian itu gratis, maka kami tetap comply dengan aturan, namun di sisi lain tidak ada perberatan di dalam pembiayaan. Oke, Pak Teng, itu adalah insentif-insentif yang dibutuhkan oleh para pengusaha. Nah, kemudian pertanyaan adalah hingga saat ini, seperti apa evaluasinya begitu? Apakah memang tadi juga kita membahas terkait dengan BLT, apakah kemudian evaluasi terkait dengan penyaluran BLT ini juga sudah sesuai atau masih butuh ditingkatkan lagi dalam hal penyalurannya? Seperti apa Anda menilainya? Sejujurnya, kalau kami sebagai asosiasi angkutan ini ditanyakan tentang BLT itu apakah sudah sesuai, kami hanya melihat begini, sama sekali kami tidak tahu apakah BLT itu memang sudah sampai kepada kawan-kawan ini. Jadi, apakah memang melalui mekanisme yang ada di daerah itu mereka adalah bagian yang mendapatkan, atau mereka rata mendapatkan semuanya. Itu karena di sana-sini masih ada pertanyaan tentang hal itu. Nah, sesungguhnya kami menawarkan, kami punya aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk penyaluran itu. Sehingga kami punya data yang di dalam aplikasi itu, kami mendata seluruh perusahaan yang ada anggota kami, termasuk para penghubungannya yang ada di sana. Sehingga aplikasi ini ketika itu dihukumkan dengan tentunya yang di pemerintah, tentunya ini akan bisa dimanfaatkan. Sehingga kami yakin bahwa di industri kami semuanya akan mendapatkan.